. Jorge Lorenzo yang pernah menjadi pembalap Repsol Honda pada MotoGP musim 2019 lalu turut menyoroti kiprah Paul Espargaro yang telah memutuskan pindah dari Red Bull KTM mulai musim depan, Paul Espargaro akan membalap bersama Mark Marquez di Repsol Honda Jorge Lorenzo pernah merasakan kegagalan saat membalap bersama Repsol Honda kala itu dia tampil melempem dan tidak bisa beradaptasi dengan motor RC213V sepanjang musim 2019 Berdasarkan pengalaman pribadinya itulah, Lorenzo tak mau jika Paul Espargaro salah dalam membuat pilihan untuk masa depan kariernya di kelas utama MotoGP Jorge Lorenzo sepenuhnya menyadari bahwa sarannya tentu tidak akan mudah diterima oleh Paul Espargaro terlebih Repsol Honda adalah tim impian para pembalap Bahkan jika dia mempunyai pemikiran itu, dia akan mengelak karena tim masa depannya adalah Repsol Honda kata Jorge Lorenzo, dilansir dari Motorsport Total Lebih lanjut, Jorge Lorenzo menyayangkan hasil kerja keras Paul Espargaro selama ini dengan Red Bull KTM untuk mengembangkan motor RC16 yang performanya kian menjanjikan Meski belum meraih podium hingga balapan keempat MotoGP 2020 kerja keras Paul Espargaro mulai tampak usai kemenangan yang diraih rekannya Brad Binder pada MotoGP Republik Ceska 2020 dan posisi 4 di MotoGP Austria kemarin Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan secara pribadi Namun kenyataannya dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membangun KTM kata Jorge Lorenzo menjelaskan Dan sekarang motor mereka telah bekerja dengan baik lalu dia memilih pindah ke motor yang jelas hanya bisa dimenangkan oleh Mark Marquez, tutup Lorenzo Akhir pekan ini tanggal 23 Agustus tahun 2020 gelaran MotoGP kembali di Helad Lokasinya masih sama seperti gelaran MotoGP Austria kemarin yaitu di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg Seri MotoGP ini diberi nama dengan merujuk nama daerah yang menjadi tempat dibangunnya sirkuit Red Bull Ring, yaitu Styria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!